Danu ungkap fakta baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Danu salah satu saksi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak mengungkap fakta baru yang belum pernah ia beberkan ke polisi. Fakta ini tak diungkap Danu karena tak ditanya oleh penyidik. Kini ketika 14 saksi kembali dipanggil dan diperiksa di Mapolsek Jalan Cagak, pengakuan Danu ini pun menuai sorotan. Danu mengatakan soal tempat persembunyian Yoris setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang. Danu mengungkap kesaksian baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di kampung Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Danu mengatakan ia sama sekali belum memberitahu kesaksiannya ini pada penyidik kasus pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustikarato. Kasus Subang kembali ramai diperbincangkan setelah polisi memanggil 14 saksi untuk diperiksa di Mapolsek Jalan Cagak pada Rabu dalam Kurung 2 Agustus 2023. 14 saksi yang dipanggil diantaranya dua anak istri muda Yosef, Yoris dan istrinya, tetangga Yoris, Yeti, dan Ida Kakak Tuti. Sementara itu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amel, Danu justru tak ikut diperiksa. Panggilan ke Danu belum ada, kata kuasa hukumnya Ahmad Taufan Sodirjo saat dihubungi tribunusbogor.com pada Kamis dalam Kurung 3 Agustus 2023. Danu disinyalir mengetahui banyak hal soal pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ia bahkan disebut sempat menguras bak mandi di lokasi penemuan jasa Tuti dan Amalia Mustikarato. Selain itu Danu pun sempat masuk ke dalam mobil Alphard Hitam, tempat jasa Tuti dan Amel disembunyikan. Rupanya tak hanya sampai di situ saja, Danu juga sempat bersembunyi di Musola bersama Yoris, anak pertama Tuti dan Yosef sekaligus kakak Amalia Mustikarato. Danu bercerita, dua hari setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris ditawari memakai pengacara, namun ia menolak. Yoris lantas mengajak Danu menghindari orang yang menawarkan pengacara tersebut. Awalnya itu di rumah Bililis. Danu dan Yoris nyumput dulu. Bersembunyi dari, ada yang bilang waktu itu teh kalau gak salah pengacara buat A.A sama papa. Si A.A teh gak mau. Ya udah Danu sama A Yoris ke rumah jalan kaki. Sudah sampai ke rumah, gimana ya supaya aman? Mending di Musola aja A, kata Danu menceritakan ucapan Yoris. Mereka berdua menuju Musola lewat akses rumah tetangganya. Mari kita tunggu saja update terbaru kasus yang belum ada ujungnya soal penyelesaian yang menjadikan ibu dan anak harus menjadi korban. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.